Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anies Baswedan mengucapkan terima kasih atas pencalonannya sebagai calon gubernur Jakarta yang dijalankan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera ucapan terima kasih ini disampaikan saat Anies Baswedan berada di atas sebuah kereta di dalam perjalanan di luar negeri dan dia berjanji setelah sampai di Indonesia nanti akan menghubungi DPP dan beliau juga mengucapkan terima kasih kepada PKS dan PKB yang telah mengusungnya untuk di pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 ini saya sangat riset dalam perjalanan karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden Insya Allah sekembalinya ke tanah air kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tidak lanjut ke depan begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS Insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya bahagia warganya Salam ta'zim untuk seluruh warga besar PKS Assalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati